Pengaplikasiannya bisa dikocor bisa ditabur Kalau saya pribadi makanya Sebulan sekali lah Biasanya gitu loh Enak lagi Oke ini hasilnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat penghobitan aman anggur Salam pengangguran Tabalong Kalimantan Selatan Oke video kali ini Kita akan share Peralatan perang Untuk Pengangguran ya Oke teman-teman Ini di depan senjata perangnya ya Langsung aja kita ke Tengah ini Ke media tanam ini ya Buat media tanam Langsung aja om Pomagus ya Diterangkan Terlepas dari metan yang sudah jadi ya Jadi Ini kapur dolomit Fungsinya Menetralkan PH tanah Biasanya Kalau musim hujan ya Kalau yang Enggak apa Enggak green house Yang di alam terbuka Terkena air hujan Biasanya PH nya akan drop Ciri-cirinya Biasanya daunnya Kayak apa ya Mengkurut Kecil-kecil Itu ya kan Biasanya kita coba Kalau punya PH meter Ya Dipes Pengaplikasiannya Bisa dikocor Bisa ditabur Kalau saya pribadi Segala macam Ditabur juga gak masalah Ini Ini yang 4 Pengurai ya Bakteri pengurai Suka-suka aja sih Makanya Biasanya dipakai Saat pembuatan media tanam Biasanya Dia campur malase Atau gula merah Kalau gak punya Biar mengaktifkan Next nih Asam humat Ini merepitalisasi Tanah ya Bentuk Yang ini bentuk serbuknya Ini bisa dikocor Bisa ditabur juga Jadi Kalau Yang sudah force Gak masalah Ditambah gak apa-apa Kalau gak ditambah Kalau yang sudah Dia jadi keras Itu Biasanya Kita Kasih ini Jadi gembur lah Menggemburkan tanah Yang kita punya Di tempat kita Ini gak wajib ya Cuma yang Kalau bisa Yang punya Ini utama adalah Dolomit Oke Kecuali Sampai Prai green house Karena kita ini Kan kadang Kadang kena hujan Kena hujan gitu Ya kan Punyalah Cuma 5 ribu Disini ya 5 ribu Oke Lanjut Lanjut Lanjutnya Kemana nih Kupo apa Gimana Lanjut kesini ya Ini yang Perawatan ya Ini perawatan Untuk perawatan Kita Semprot ya Daun Ini ada PSB Udah Insek Sama Pungu Ini kan sistemik Biasanya Kalau kita sih Kalau gak males Seminggu sekali Kalau Agak-agak males Ya Suka-suka Cuma kalau bisa Yang namanya Systemik Paling gak Satu sampai Dua minggu Sekali Tunggu sama Insek Ini wajib Kalau yang Gak pakai green house Intinya gitu Kan Kita gak semua Bisa bangun Sendiri Atau Bikin Atap UP Atau Segala macam Kadang Pakai atap UP Kalau gak Pull semua Ya Cuma juga ya Kena Hamanya kan Tetap datang Gitu loh Kalau hama kan Tetap datang Kalau masalah jamur Mungkin kalau gak Kena hujan ya Gak terlalu Parah aja Murnya Cuma kalau hama Mau gak mau Kayak warang Apa Apa itu Warang sangit Gitu bilalang Pasti ada Pasti itu ada Kadang ada ulat juga Ulat bulu ada Pernah Lanjut ke Pupuk ya Pupuk Kita Untuk Pembuahan Pakai happy ya Pakai happy MKP KNO3 Boron Plus Apa nih Grower MPK grower Sama Magneum Sulfat Untuk Apa Untuk PG Tatip Kita pakai MPK Sama Magneum Sulfat Dulu Sekarang Kita denger Kabar MKP Mahal Naik Bilangnya Jadi Untuk itu Saya pindah Sementara ini Ke ABMIC Karena ada dua pertimbangan Pertama Kalau kita kocor Kan Ngaduknya itu Males gitu loh Jadi Kita coba Sekalian coba juga nih Ano ABMIC Ini kan dari Kuri Kuri Garden Ada Politatif Sama generatif Jadi satu Bungkos ini Dijadikan Cair 500 Milliliter 500 Milliliter Oke Yang mana Ini 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 vegetatif Oh Ini Sama Hampir sama Warnanya Oh Sama Jadi Lebih enak Langsung Pocor Langsung Tuang Satu Tutup Botol Untuk Satu Liter Sudah Kalau ini Kita Mesti Diaduk Dulu Jadi Kalau dulu Masih 3 Atau 4 Pohon Masih Enak Masih Semangat Sekarang Sekarang Sudah Sepuluh Lebih Pohon Kalau Masih Bajarnya Itu Mangga Mangga Sanakjar Ini POC Bisa Bikin Sendiri Mungkin Bisa Di Scraps Sama Dari senior Pengangguran Ketanah Komposisinya Kelapa Air Kelapa Telur IM4 Kalau Tidak Punya Mahalas Pakai Yakult Tidak Masalah Sama Micin Di Fermentasi Sampai Tidak ada Sodanya Lagi Kalau Masih Bersoda Belum Matang Tidak Dianjurkan Tidak Dinkomendasikan Untuk Dipakai Sampai Dia Hilang Sodanya Ini 5 liter Itu Telurnya Telur Bebek Lebih Bagus Sekitar 2 Sampai 4 Butir Telurnya Micin Sekitar 1-2 Sendok Senyair Kelapa Ini Kita Kalau saya Pengaplikasiannya Kalau Antara ABMIC Atau ini 3 hari Selanjutnya POC Jadi Selang Sering Satu Minggu Itu Dua Kali Pemumpukan Pemumpukannya Begitu Berarti 3 hari 3 hari Ya 3 hari 3 hari 3 4 Pokoknya Seminggu Dua Kali Intinya Aturannya Gimana Sama Dengan Perawatan Penyiraman PSB Sama Insek Sama Pung Ini Seminggu Dua Kali Selang Seling Kecuali Kalau Musim Panas Tau Tau Hujan Dan Punya Waktu Ya Mau Gak Mau Mending Disemprot Soalnya Sebagian Kan Gak 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 Di Bawah Atap Itu Lebih Gampang Kena Jamur Oke Ini Penampakannya Ini Yang Di Bawa Kanopi Oh Itu Yang Kena Hujan Air Samping Teras Sanggur Ya Iya Tapi Semua Ini Gak Wajib Ya Kalau Teman Teman Ya Ini Gak Wajib Yang Karena Semua Ini Yang Khusus Anggur Cuma Dua Ini Ini Yang Terbaru Yang Khusus Untuk Anggur Sisanya Buat Sanaman Tidak Tidak Masalah Kita Punya Slowberry Cabai Apa Segala Macem Bisa Diaplikasikan Semua Syukur Syukur Hasilnya Teman Tidak Masalah Oke Pesannya Pesan Pesan Yang utama Kalau Untuk Anggur Ya Media Tanam Paling utama Kalau media tanamnya Oke Insyaallah Cepat Besar Cepat Berbuah Tapi Kalau media tanam Dari awal Dasarnya Kita Sudah Mau dipupuk Segimanapun Mau disemput Sebegimanapun Ya Sulit Juga Ya Sulit Lama Tumbuh Lama Gedinya Di next video Nanti kita Bikin Review Pembuatan Metan Oke Oke teman Tunggu ya Next videonya Kita Pakai Media tanam Apa Racikannya Oke Sekian ya Semoga Bermanfaat Video kali ini Jangan lupa Like dan Subscribe Supaya Channel ini Terus berkembang Dan bisa Memberikan informasi Terbaru Tentang dunia Tanaman Khususnya Tanaman Anggur Sekian Salam Pengangguran Tabalong Kalimantan Selatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh